Intro Selamat datang di RCpedia ID Di video kali ini, aku akan bahas 10 jenis ikan hias kecil cantik untuk aquarium air tawar Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Intro Ikan cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara Antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, dan Vietnam Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan Yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama Sehingga, apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit Dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator, ikan ini masih dapat bertahan hidup Ikan cupang banyak dibudidayakan dalam aneka warna Kira-kira ada sekitar 13 warna yang berbeda dengan berbagai ragam keindahannya Seekor cupang jantan dapat dengan mudah dikenali melalui siripnya yang tidak pendek dan mengalir Sedangkan untuk ikan cupang betina memiliki ukuran ekor yang lebih kecil daripada cupang jantan Pakan yang biasa diberikan pada ikan cupang yaitu kutu air, cacing sutra, dan larva nyamuk Pakan ikan cupang diberikan sesering mungkin, misalnya 3-4 kali sehari Semakin sering frekuensinya, maka semakin baik Lebih baik sedikit-sedikit, tapi sering, daripada sekaligus banyak, tapi tidak habis Untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa mengakibatkan berkembangnya penyakit Kedua, ikan molly balon Ikan molly balon atau hibrida dari Seifin Molly juga dikenal dengan nama Pot Bay Molly Karena perut bundar dan gendut yang dimilikinya Ikan molly balon adalah salah satu molly yang cantik Bentuk tubuh mereka hampir berbeda dengan molly lainnya Karena mereka memiliki perut bulat seperti balon Mereka memiliki punggung yang melengkung Bersama dengan perut bulat besar serta sirip ekor berbentuk lira Yang membuat mereka cukup unik bentuknya Mengenai ukuran, molly balon adalah yang terkecil di semua jenis ikan molly Molly balon dewasa memiliki panjang sekitar 5 cm Sementara ukuran maksimumnya adalah 7-9 cm Molly adalah ikan omnivora Yang berarti mereka suka makan tanaman dan juga daging Mereka adalah pemakan ganggang yang baik Baik itu ganggang lembut ataupun ganggang hitam Singkatnya, mereka bisa makan semuanya bahkan termasuk bayi mereka sendiri Ketiga, ikan pedang Ikan ini sudah sangat populer di kalangan pecinta ikan hias Pasalnya, mereka memiliki ekor yang unik menyerupai pedang Dan mereka juga tersebar sangat luas Tubuh ikan ini memanjang dengan ekor yang tak kalah panjang menyerupai pedang Tubuh ikan ini dapat tumbuh hingga 12 cm untuk betinanya Dan 11 cm saja untuk pejantannya Warna tubuh dari ikan ini beragam sekali Namun, yang paling mendominasi adalah warna merah dengan ekor hitam Ikan unik ini dapat hidup hingga 3-5 tahun di dalam akwarium jika dirawat dengan benar Ikan ini termasuk ikan yang pendiam Namun, pada kenyataannya, ikan ini tidak demikian Mereka dapat bersifat agresif terhadap sesamanya Hal ini tergantung dari karakter masing-masing ikan pedang Namun tenang, ikan ini masih dapat disatukan ke dalam akwarium Dengan berbagai macam ikan hias kecil lainnya Seperti ikan tetra, ikan engelfis, guhlilots, kribensis, dan lain sebagainya Selain itu, ikan ini juga bukanlah ikan yang penuntut soal makanan Ikan pedang dapat makan apa saja yang diberikan oleh pemiliknya Seperti makanan hidup, makanan buatan, dan makanan beku Namun, asupannya juga mesti diperhatikan Dan menu dari makannya juga harus bervariasi Keempat, ikan galaksi Galaksi atau dikenal dengan Kalestri Alpordaniu Adalah ikan Siprinidae kecil yang berasal dari Myanmar Tepatnya di Danau Inle Ikan ini benar-benar mini Dengan ukuran panjang standar 1,5 sampai 2 cm Dan memiliki wujud fisik serta rutinitas Yang sama juga dengan spesies danio yang lainnya Galaksi memiliki warna badan yang cerah Pejantan memiliki warna background badan biru cerah Dan betina condong biru hijau pucat Dengan badan yang umumnya memiliki ukuran semakin besar dibanding betinanya Badan ikan ini ditaburi dengan adanya banyak titik-titik mutiara kecil Dengan warna sirip yang strip hitam atau merah Ikan betina memiliki warna perut yang kekuningan Dengan sirip berwarna merah atau oranye muda Galaksi hidup pada daerah berarus dengan adanya banyak tanaman air Dengan suhu 20 sampai 26 derajat celcius Serta pH 6,5 sampai 7,5 Di habitat aslinya, ikan ini tempat di kolam-kolam kecil yang dangkal Serta bersuhu hangat waktu musim panas Galaksi berbentuk omnivore Dengan mengkonsumsi invertebrata kecil, alga, serta zooplankton yang lain Di akwarium juga direferensikan selalu untuk berikan pekan hidup Seperti dapnia, artemia, serta sebagian dry food Pemberian pekan hidup akan mendorong ikan untuk lakukan braiding atau reproduksi Braiding biasa dikerjakan di akwarium Dengan sediakan tangki memiliki ukuran 30 x 20 x 20 cm Serta berisi sebagian tanaman seperti wallmops serta javamos Dan juga terus disiapkan area yang cukup untuk berenang Tangki tak membutuhkan alat pencahayaan serta filtrasi Cukup alat gelembung kalau ada Kelima, ikan ramirezi Ikan ramirezi ini merupakan ikan yang mempunyai nama ilmiah yaitu remsisli Nama ramirezi sendiri berasal dari kolektor dan juga seorang importir yang bernama Manuel Ramirez Ikan ini terkenal di tahun 1948 oleh R. Harry dan George S. Mayers Ikan ini mempunyai habitat aslinya di sungai Orinoco di Venezuela dan juga ditemukan di Kolombia Banyak yang bilang ikan ramirezi galak Namun sebenarnya ikan ini tidak terlalu galak atau bisa disebut semi-agresif Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur Hewan air ini termasuk dalam kategori ikan yang kecil Karena ikan ini hanya bisa mampu tumbuh mencapai 5 cm Dan rata-rata ikan ramirezi ini hanya mampu tumbuh hingga 3 cm Ikan ini akan terlihat lebih cantik jika berasal dari alam Namun jika dipenangkaran, ikan ini tidak terlalu bagus Tapi untuk dipelihara sangat cocok Karena ikan yang diternakan atau dipenangkaran biasanya menggunakan inbred atau perkawinan satu keturunan Ikan ini mempunyai bentuk tubuh yang lumayan pipih Kepala yang mempunyai ukuran besar Dan pada bagian mata mempunyai warna merah saga Lalu di bagian pupil dan iris ada warna hitam Pada bagian atas sirip ikan ini ada sirip yang tegak berdiri Seperti ikan bergerigi di ujungnya Di bawah inksang ada inksang dua sirip yang memanjang seperti ikan cupang Dan di bawah perut terdapat sirip kecil Ekor ikan ini seperti kipas yang dibentangkan dan ukuran ekornya sedang Ikan jenis ini termasuk dalam kategori ikan yang mudah terkena penyakit Dan juga sensitif Jadi air harus dikontrol dengan baik Dengan mengganti air, kotoran yang ada di akwarium akan menjadi bersih Lakukan hal tersebut secara rutin agar ikan sehat di akwarium Keenam, Neon Tetra Neon Tetra adalah ikan air tawar kecil yang berasal dari wilayah Amerika Selatan Ikan mungil ini sangat populer di kalangan penghobi ikan hias karena keunikan bentuk dan warnanya Neon Tetra dikenal memiliki perangai yang damai dan sangat cocok dipelihara oleh penghobi pemula Anak-anak pun bisa belajar memelihara ikan hias dengan Neon Tetra Ikan ini tergolong omnivora Jika dipelihara dengan baik, Neon Tetra bisa hidup sampai 8 tahun lamanya Namun rata-rata, Neon Tetra yang dipelihara di akwarium standar hanya bisa hidup sampai 5 tahunan Idealnya, ikan ini dipelihara dalam akwarium berisi 10 galon Neon Tetra termasuk ikan komunal yang senang hidup berkelompok Mereka lincah, tidak agresif, dan senang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kedalaman menengah Para penghobi menyarankan untuk memelihara setidaknya 15 ekor dalam satu akwarium Semakin sedikit yang dipelihara, maka ikan-ikan tersebut akan merasa semakin terancam dan stres Neon Tetra memiliki warna cerah yang menarik Yaitu berwarna biru keperakan dari mata sampai sirip tambahan Menariknya, meski berwarna cerah, Neon Tetra di alam liar bisa memudarkan warna biru atau merah cerah Ketika merasa terancam oleh keberadaan predator Warna cerah itu juga akan memudar ketika mereka sedang tidur atau sakit Mereka memiliki bentuk tubuh panjang langsing dengan moncong bulat Mata yang besar membentuk sebagian besar kepala mereka Meski bisa tumbuh sampai panjang 6 cm Neon Tetra rata-rata hanya bisa tumbuh sampai 2,5 cm Betina sedikit lebih pendek dibandingkan pejantan Ketujuh, Ikan Killivish Killivish adalah salah satu ikan air tawar yang berwarna paling cerah dan berpola indah Karena itu, para penggemar Killivish merupakan salah satu kelompok penggemar ikan hias terbesar di dunia Killivish terutama ditemukan di perairan subtropis dan tropis dangkal Mereka mendiami perairan tenang maupun bergerak dan kebanyakan adalah ikan air tawar Namun, ada beberapa spesies Killivish payau dan air asin Di lingkungan alami mereka, beberapa Killivish memiliki umur yang hanya berlangsung selama beberapa bulan Sebagian besar Killivish berukuran 1-2 inci atau 2,5-5 cm Spesies yang lebih besar bisa mencapai hingga 6 inci atau 15 cm Kebanyakan Killivish berbentuk ramping dan tomba Yang membuat mereka menjadi perenang hebat Beberapa memiliki tubuh yang lebih berbentuk silindris Dengan sirip bulat pendek dan lainnya memiliki sirip lebar yang panjang Killivish sebagian besar adalah karnivora Dan di lingkungan alami mereka, mereka memakan krustasea, larva serangga, dan cacing Beberapa Killivish adalah omnivora dan memakan alga Di akwarium, sebagian besar Killivish memerlukan makanan hidup Oleh karena itu, jika kamu tidak dapat menyediakan makanan hidup Atau kamu berharap ikan dapat belajar memakan pelet serpi Maka Killivish tidak cocok untuk kamu pelihara Menu makan yang bervariasi dan seimbang sangat penting jika kamu membiarkan Killivish Karena itulah, banyak akuaris berpengalaman memilih untuk membuat makanan mereka sendiri Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ikan mereka Kedelapan, Ikan Cherry Barb Ikan sirip barb ini memiliki nama latin Puntius Titea Ukurannya mungil, namun namanya sudah besar sebagai salah satu ikan hias populer Khususnya dari Species Barb Ikan ini menghuni kolam air tawar di wilayah Sri Lanka Barat dan Selatan Tepatnya di sebuah sungai Nirwala dan Kelani Mereka menyukai kawasan sungai yang kecil, tedung, dan dasarnya berlumpur Di sekitarnya terdapat tanaman lebat lengkap dengan drainase kecilnya Temperatur airnya antara 23-27 derajat Celcius Dengan pH ukuran 6,0-8,0 Dari segi ukuran, ikan ini memang kecil Hanya berukuran sekitar 2,5-5,0 cm Tubuhnya memanjang, garis rusuknya tidak lengkap Dan bagian belakangnya tampak melengkung Ikan ini memiliki mulut inferior yang dilengkapi sepasang duri Ikan jantan memiliki punggung berwarna coklat kehijauan Sedangkan bagian bawahnya berwarna merah ceri Di antara bagian tersebut terdapat garis literal berwarna coklat kemerahan sebagai pemisahnya Sementara itu, selaput matanya berwarna merah darah Agak lain dengan ikan jantan yang betina memiliki perut putih Bagian punggungnya berwarna kuning abu-abu Namun, garis literalnya memiliki warna yang sama dengan sang jantan Yakni, coklat kemerahan Ada pun siripnya memiliki variasi warna Mulai dari kuning hingga merah Bahkan, di penangkaran ikan tertentu Kamu bisa menemukan ikan ceri barb yang albino Untuk harapan hidupnya sendiri Ikan ini bertahan dalam penangkaran selama 4-5 tahunan Sebagai ikan kalem dan tidak banyak menuntut Ceri barb biasanya bersedia memakan apapun Namun, kamu mesti ingat Kalau mulut ikan ini berukuran kecil Makanannya pun harus mungil 9. Ikan Glowfish Glowfish sebenarnya adalah ikan zebra atau daniuririu Yang mengalami proses transgenetik Sehingga dapat bercahaya di dalam kegelapan Arti dari transgenetik Yaitu tumbuhan atau hewan yang direkayasa secara genetik Dengan cara penyisipan gen, DNA, virus Atau bakteri pada tumbuhan atau hewan tertentu Untuk tujuan tertentu Ikan yang kini disebut Glowfish ini Mulanya dikembangkan oleh Zizuan Gong Dari National University of Singapore Ikan zebra yang biasanya berwarna perak Dengan garis-garis hitam keungguan Dengan rekayasa genetis Ikan ini dapat memendarkan warna hijau Atau merah dari tubuhnya Warna merah atau hijau yang bersinar itu Diambil dari warna ubur-ubur Yang disuntikan ke telur-telur ikan zebra Dengan gen ubur-ubur itu Tubuh ikan zebra dapat memancarkan cahaya Di Indonesia sendiri Ikan ini belum tersedia Isunya Ikan jenis Glowfish termasuk ikan yang dilarang Masuk ke dalam perairan NKRI ini Karena khawatir Jika lepas ke alam liar Akan mengganggu gen ikan Atau ekosistem di sekitarnya Sepuluh Ikan Gupi Gupi adalah ikan air tower tropis Ikan ini aslinya berasal dari wilayah Amerika Tengah Dan Selatan Ikan ini baru masuk ke Indonesia Pada tahun 1920-an Diperkenalkan sebagai ikan akuarium Kemudian dilepas ke alam bebas Dan berenak-pinak dengan bebas Kini mereka bisa ditemukan Di hampir seluruh perairan air tower di Indonesia Ikan ini memiliki lebih dari 300 jenis Masing-masing memiliki warna Ukuran Dan bentuk ekor yang unik Namun Secara perilaku Ikan ini kurang lebih sama Semua memiliki pembawaan yang tenang Dan damai Artinya mereka tidak agresif Terhadap ikan lain di habitatnya Membuatnya menjadi peliharaan yang ideal Khususnya bagi para pemula Habitat alaminya adalah air tower hangat Di Amerika Selatan Jadi Kalau kamu mau membuatnya sehat dan nyaman Sebisa mungkin tirulah kondisi tersebut Seperti setup untuk ikan lainnya Kamu memerlukan sirkulasi air yang baik Sebagian besar orang memelihara gupi Dalam tangki berukuran 10 galon Namun Dalam tangki lebih kecil pun Mereka bisa hidup dengan baik Akwarium 5 galon Sudah mencukupi kebutuhan mereka Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like jika kamu suka See you on the next video Bye